selamat datang di podcast bersama Mbah Nasir untuk podcast kali ini kita masih akan membahas masalah asmara lagi ini Mbah jadi jangan ada bosannya seperti itu tetap akan ditanya-tanya terus ini Mbah kali ini kita akan membahas salah satu problem mengenai asmara begitu dalam suatu hubungan tiba-tiba dari pasangan ini itu berubah tidak seperti biasanya begitu pokoknya sudah berubah dari sebelum-sebelumnya mulai sekarang sudah cuek terus sudah jarang ada waktu kemudian cat juga sudah tidak diprioritaskan lagi begitu nah ini apakah menjadi tanda-tanda kalau pasangan kita ini sudah merasa bosan atau sudah tidak cinta lagi begitu Mbah kalau iya sebenarnya tanda-tandanya apa saja sih menurut Mbah Nasir begitu oh ini ya lebih ke kira-kira itu apa penyebabnya dan kemudian apa saja penyebab-penyebabnya kok bisa sampai seperti itu betul ada beberapa memang dan mungkin ini agak ini ya perlu diperhatikan bagi yang sedang menjalin hubungan ada beberapa poin yang pertama itu tidak pernah membahas tentang kelanjutan hubungan nah itu dimana seorang yang sedang menjalin hubungan itu tanda-tanda kalau dia sudah tidak cinta lagi begitu nah itu bisa dibuat acuan poin yang pertama ini tadi yaitu dia tidak pernah membahas tentang kelanjutan masalah hubungan yang sedang dijalin itu itu maksudnya gitu jadi ketika orang menjalin hubungan itu kan sering apa ya membuat jadwal untuk ngobrol ya jalan bareng terus kemudian membahas sesuatu kan begitu tentu tentang kelanjutan keseriusan hubungan nah ini yang biasanya yang benar-benar ingin punya hubungan seterusnya sampai ke janjang pernikahan dalam arti disini tidak ada bahasan untuk komitmen menjalin hubungannya begitu ya Mbah ya bisa jadi diartikan hubungannya digantung begitu jadi ada salah ada satu tanda itu ketika kok misal biasanya itu bahas seperti itu ya kan terus kemudian ini kok tidak pernah membahas atau menyinggung hal tersebut ya itu bisa menjadi tanda-tanda kalau dia sudah tidak cinta lagi termasuk kalau diminta komitmen untuk menjalin hubungan kita ini mau dibawa kemana tapi kalau jawabannya udahlah ini dijalani saja seperti itu termasuk termasuk tidak memberikan komitmen tidak memberikan komitmen karena kesannya itu kan seperti apa yang ngambang begitu loh seperti ngambang nggak ada kejelasan kalau orang serius biasanya kan tentunya akan memberikan jawaban-jawaban yang membuat ya yang yang pasti tentunya seperti itu nah terus kemudian ada lagi yaitu lebih mengutamakan teman-temannya lebih banyak waktunya bersama temannya jadi tidak apa ya tidak bisa membuat ini misal dalam hubungan itu sering jalan-jalan bareng membuat jadwal bersama dalam kurun waktu satu minggu misal itu berapa kali nah ada perubahan besar yaitu dia lebih mengutamakan teman-temannya nah itu bisa dijadikan tanda salah satu tanda bahwa dia sudah tidak cinta lagi gitu jadi sudah ini ya sudah tidak begitu respect kepada hubungan yang sedang di jalan ini nah itu perlu ini ya di perhatikan kalau kok ada suatu hubungan yang sudah berjalan terus kemudian kok tiba-tiba pasangan kok berubah seperti itu ya bisa jadi bisa jadi itu menjadi salah satu tanda kecuali tidak suka lagi begitu kecuali kalau itu urusan kerja beda lagi beda lagi nah itu harus kita harus bisa menyikapi dan mengetahui ini alasannya apa sebenarnya sih enggak masalah ya mbak semisal ada waktu untuk teman tapi paling tidak kan menyisihkan waktu untuk pasangannya apalagi kalau sebelumnya intense ketemu seperti itu paling tidak seminggu dua kali tiba-tiba sama sekali tidak nah sama sekali tidak karena lebih mengutamakan nah poinnya kan itu mengutamakan teman-temannya bukan ke pasangan betul betul nah terus yang selanjutnya yaitu poin yang ketiga ini itu dia tidak memberikan dukungan kepada pasangan misal ada pasangan pasangan A dan B yaitu si A ini tidak memberikan dukungan support-support tertentu entah masalah belajar tentang masalah apa namanya dia pingin punya usaha ini karir ini tujuan bagaimana nah itu tidak respect sudah tidak ada kepingin untuk menjadi orang yang bisa men-support nah itu salah satu tanda dia tidak tidak sudah mulai ada rasa busan begitu ya mbah ya terus juga yang sering terjadi itu salah satu tanda kalau dia sudah tidak cinta lagi itu dia agak menjaga jarak nah ini sering terjadi sudah bisa ketebak gitu lah menjaga jarak jadi sudah tidak bisa terus kemudian loyal nggak bisa terus ada waktu untuk dia sering mungkin berbohong terus kemudian kalau ingin ketemu susah banyak alasan begitu terus kemudian yang biasanya suka ngobrol banyak jujur dan macam-macam cerita apa saja itu sudah mulai nggak begitu kemungkinan kemungkinan mendapatkan kenyamanan dari yang lain itu mungkin apa tidak Mbah? ya mungkin saja mungkin saja ya banyak sekali ya kalau kemungkinan itu semuanya tadi tanda-tanda dia sudah Mbah? ya sudah pasangan itu sudah tidak mencintai salah satunya nah terus ada lagi ini yang terakhir mulai tidak perhatian ya oh kalau itu jelas ya mulai tidak perhatian dan juga sudah mulai tidak menghargai ya kalau dulu mungkin sedang hangat-hangatnya itu pasti sangat menghargai entah menghargai tentang caranya dia apa namanya menyayangi menghargai dia cara menghormati seorang cowok misal atau seorang wanita itu kan sangat apa ya sangat sangat sering terjadi dan sangat dibutuhkan ketika seorang menjalin hubungan nih suatu penghargaan menghargai dan juga perhatian nah kok sampai kemudian ada rasa dalam suatu hubungan tadi itu sudah antara satu sama lain sudah tidak ada apa namanya kurangnya perhatian dan juga rasa menghargai maka bisa dikatakan hubungan itu akan selesai selesai itu tanda yang sangat valid menurut saya yang terakhir itu beberapa poin yang apa ya yang mungkin bisa dibuat acuan untuk teman-teman saudara-saudara semua yang sedang sedang menjalin hubungan supaya dibuat perhatian khusus begitu nah itu tadi kan poin-poinnya atau tanda-tandanya kalau memang pasangan sudah tidak cita lagi begitu nah kalau sudah keadaannya seperti ini mau diperbaiki lagi untuk kemungkinannya ini Mbah menurut Mbah Nasir secara di persentase lah begitu kemungkinan untuk bisa baik lagi masih mungkin atau tidak kalau kemungkinan ya masih masih saja karena apa namanya yang namanya usaha kan harus selalu diusahakan yang terbaik begitu kan ya secara lahir dan juga secara batin itu sangat perlu kalau dari Mbah Nasir ada solusi tidak untuk masalah seperti ini untuk memperbaikilah paling tidak seperti itu ya yang pertama kalau membahas masalah seperti ini tadi itu adalah intropaksi tentunya itu wajib yang pertama intropaksi diri terus kemudian mulai apa namanya membuat dirinya itu semakin berkualitas semakin berharga semakin eh dipandang pasangan itu eh pantas untuk didapatkan nah itu kan kualitas diri ya nah itu harus di dibangun ya terus kemudian untuk mendukung semua itu ya ada sarana atau usaha batinnya secara spiritual itu bisa menggunakan eh seperti batu kecubung terus kemudian bulu perindu juga dan adalah nanti bisa dikonsultasikan dengan begitu itu kalau memang diusahani dengan berbagai cara untuk usaha nyatanya belum bisa itu bisa diusahani dengan usaha batin begitu ya nah itu tadi eh untuk tanda-tanda eh pasangan kita sudah tidak ada rasa cinta lagi begitu dan solusi juga sudah disampaikan Mbah Nasir semoga podcast kali ini bisa memberikan manfaat begitu bagi pemirsa eh begitu terima kasih Mbah Nasir sampai jumpa di podcast berikutnya selamat menikmati terima kasih